Badan usaha milik negara, ya Anda pasti sudah familiar ya dengan BUMN. Didirikan dengan landasan dan tujuan untuk memberikan sumbang sih bagi pergerakan ekonomi nasional. Keberadaan BUMN ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala sisi. Namun bagaimana kalau perusahaan-perusahaan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu malah pelit atau kondisi keuangan di perusahaan-perusahaan plat merah tersebut tidak sehat. Ya mau tidak mau agar tidak menjadi beban negara pemerintah membubarkannya. Dan ada beberapa perusahaan BUMN yang dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Apa saja? Kita lihat untuk slide yang pertama di mana Presiden Jokowi telah resmi membubarkan maskapai penerbangan PT Merpati Airlines Persero Usai dinyatakan pelit. Pembubaran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseorangan PT Merpati Nusantara Airlines yang diteken dan diudangkan pada 20 Februari 2023 lalu. Yang menjadi dasar pemerintah membubarkan Merpati adalah perusahaan itu telah dinyatakan pelit pada tanggal 2 Juni 2022. Dan dalam keadaan insolvensi atau tidak memiliki cukup dana untuk melunasi hutang oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak dinyatakan pelit dan semua kekayaan sisa hasil likuiditas disetorkan kekas negara. Kita lihat slide selanjutnya di mana selain Merpati Airlines, Presiden Jokowi juga telah membubarkan BUMN pabrik kertas leses. Bernasib sama perusahaan ini juga dibubarkan setelah dinyatakan pelit oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri Surabaya. Presiden Jokowi meresmikan pembubarannya melalui PP No. 9 Tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Kertas Leses. Nama kertas leses mungkin jarang dikenal begitu ya, namun perusahaan ini sejatinya telah lebih dulu ada sebelum Indonesia merdeka, alias berusia lebih tua. Pabrik kertas leses menjadi pabrik kertas terbesar di Jawa dan menjadi andalan pemerintah Belanda untuk membangun perekonomian nasional, khususnya dalam industri dasar dan juga berat. Cuan yang didapatkan sangat besar dari perdagangan kertas. Namun akhirnya pada tanggal 25 September 2018, pabrik ini diputus pelit alias bangkrut. Usai pelit, aset perusahaan harus dijual untuk menutup kewajiban yang harus dibayarkan ke kreditur sekitar 1 triliun rupiah. Lima hari setelah berulang tahun ke-83, pabrik kertas leses dinyatakan bubar oleh Presiden Jokowi. Kita lihat slide yang selanjutnya, di mana ketiga ini adalah PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PAN, Persero. Ternyata memiliki segudang masalah. Perusahaan plat merah yang dulunya bergerak di bidang multi finance untuk pembiayaan kapal, PT PAN terpaksa menangkung beban utang sejak tahun 1994 tanpa mendapatkan pemasukan dari utang tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat mengatakan bahwa PT PAN ini adalah salah satu BUMN yang melenceng dari inti bisnisnya. Ya, terlebih melalui BUMN, pemerintah memiliki misi untuk menciptakan lapangan kerja, sementara PT PAN ternyata memiliki anak usaha yang menggemukkan diri dan diisi oleh para oknum. Padahal dulunya perusahaan ini menjadi salah satu penyumbang dividende kepada negara. Direktur Utama PAN, Harry Sowandi mengatakan saat ini perusahaan terpaksa bertahan dan membiayai 21 pegawai, termasuk satu direksi dari operasional dua hotel yang dimilikinya. Namun operasional hotel juga tak mampu menutupi kewajiban perusahaan termasuk utang yang saat ini mencapai 3,76 triliun rupiah dan juga beserta dengan biaya bunganya yang sebesar 2,8 triliun rupiah. Setelah menyita perhatian pada penghujung 2019 lalu, restu pembubaran perusahaan PAN tertuang dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi pada tanggal 23 Desember 2022. Kita lihat slide selanjutnya. Nah ini Menteri BUMN Erick Thohir juga membubarkan 3 BUMN hantu begitu ya. Hantu alias perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi. Ketiganya yakni PT Kertas Kref Aceh yang sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2008. Lalu yang kedua ada PT Industri Gelas Persero yang stop sejak tahun 2015. Dan yang ketiga adalah PT Industri Sandang Nusantara Persero yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2018. Erick mengklaim pembubaran akan dilakukan dengan baik termasuk dengan isu kepegawayanya. Pembubaran ketiganya akan efektif berlaku setelah terbit peraturan Presiden yang mengaturnya. Demikian sejumlah perusahaan pelat merah yang pada akhirnya harus dibubarkan karena terus merugi, bangkrut atau pilot. Sebagai informasi tambahan, Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir memang tengah memiliki rencana untuk merampingkan jumlah BUMN termasuk anak hingga cucu BUMN. Hal ini kan menurutnya jumlah anak hingga cucu usaha BUMN terlampau gemuk bahkan hingga 800 perusahaan. Ia tak mau pembentukan anak cucu hanya mengurangi profit BUMN sebagai turunan yang dibentuk untuk menyedot keuntungan induk usaha. BUMN harus memberikan pendapatan sebesar-besarnya untuk negara agar pemerintah dapat menjalankan program yang membantu masyarakat. Terima kasih.